Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur Alhamdulillah kita waktu ini, malam ini Kami lagi berkumpul, ini di sebelah kanan saya ada Ustaz Handoko Assalamualaikum Ustaz Handoko Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baik Dan di sebelah kiri saya ini adalah pembina dari Yayasan At-Tauhid Atau yang dikenal juga dengan Graham Mu'alaf Assalamualaikum Ustaz Handoko Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Alhamdulillah Demikian gini saudara-saudara ku sekalian Pada kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan sebetulnya Dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur terutama ya Kita akan mengadakan beberapa program ya Terutama di bulan Ramadan Seperti biasa kita akan mengadakan beberapa kegiatan Kemudian untuk yang online kita juga akan rutin mengadakan kajian Dan Alhamdulillah ini Yayasan kami atau Yayasan kita Ini saat ini sudah mendapatkan kantor sekretariat baru Alhamdulillah ya di Surabaya Jadi itu bisa buat rumah jujukan Para Mu'alaf yang mungkin membutuhkan tempat tinggal sementara Bisa kita tampung di sana Dan juga rencana itu akan digunakan sebagai rumah tafid Al-Quran Dan juga untuk kajian-kajian kristologi Kemudian untuk program Jawa Timur yang lain adalah Untuk setiap malam Jumat Kita tetap melakukan live Terutama dengan Ustaz Menachem Ali Dan mungkin dengan rekan-rekan Insya Allah nanti ke depan kita juga akan Dengan cabang-cabang Jadi sekalian kita live cabang-cabang Dan ini masih kekurangan Ini masih studio ini masih ada yang kurang TV-nya tidak ada Jadi insya Allah nanti sebentar lagi kita akan adakan itu ya Dan selanjutnya program yang terbesar dari Jawa Timur adalah Pembangunan Pondok Pesantren di Jombang Dan itu sudah saat ini sudah dilaksanakan Kemarin kita sudah cek di sana Puffingnya sudah dikerjakan Masjidnya juga sudah Ya masih belum jadi ya sepenuhnya Masih butuh dana Jadi untuk itu Kita mengetuk ya Untuk para dermawan donatur Bisa memberikan donasinya Ke rekening Yayasan Pembina Mu'alaf Jawa Timur Di nomor rekening 111-888-9971 Bang Syariah Indonesia Silahkan Anda bisa Menginfakan harta Anda Untuk disumbangkan kepada yayasan kita Dan akan kami bergunakan dengan sebaik-baiknya Untuk saat ini Di sebelah kiri saya ada Yerovii Tidak after rasanya Kalau kita tidak mendengarkan tausiah beliau ini Karena beliau ini orang yang sangat hebat Di Yayasan Pembina Di Yayasan Attawakit ini Silahkan jika Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wasyukurinillah Pertama kita ucapkan syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua kalinya Salah dan salam Semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Perlu digarisbawahi YPM ini adalah sebuah jemaah Tapi bukan jemaah muslimin Bukan jemaah muslimin Terus kalau bukan jemaah muslimin Jemaah apa? Jemaah minal muslimin Jadi bukan jemaah muslimin Tapi jemaah minal muslimin Artinya YPM ini adalah sebuah jemaah Yang sama dengan jemaah umat islam yang lainnya Sama seperti Muhammadiyah N.O. Persis Al-Irshad Dan lain-lain Dan lain sebagainya Itu yang pertama Perjuangan YPM atau Tauhid berdakwah Kepada orang kafir Jadi kami tidak melakukan dakwah Kepada sesama umat islamnya Karena pada dasarnya dakwah itu Ustaz Hanya ditujukan kepada orang kafir Tetapi Kalau sesama umat islamnya itu bukan dakwah Tapi taklim Taklim Jadi Jadi Untuk sesama umat islamnya Kami hanya Bertaklim Atau berdakwah Bolehlah katakan berdakwah Ini adalah Uhwa islamnya Kemudian Moralitas dan ahlak Selainnya itu tidak Kami tidak Karena kami menyadari Bahwa YPM atau Tauhid ini Tidak berilmu banyak Jadi kami tidak Banyak menggurui Masalah hal-hal Furu'iyah Jadi kami Hanya mengajak Ukha Islam Ya Moralitas dan ahlak Masalah-masalah lainnya Am bisa ditangani yang lain Itu yang Yang perlu ditegaskan Yang kedua YPM ini Ustaz Tidak hakimiyah Tidak Tidak Menjustice Menghukumi Memfonis Sesama umat islamnya Oh ini Kemudian Bukan takfiriyah Jadi YPM atau Tauhid Menghindari Hal-hal yang berbau Menuduh Takfiriyah Atau Syirqiyah Macem-macem Yang ketiga YPM ini Tidak asomiyah Jadi Boleh sholat Dimana saja Oh ini harus sholat Lebih baik disini YPM lebih baik Tidak Kami hanya Fastabikul khairan Jadi itu Sementara Penjelasan Dari Dari saya Bahwa YPM Itulah YPM Ustaz Sebenarnya banyak Sebenarnya banyak Konsep YPM Seperti Konsep YPM Adalah Perdomannya adalah Jadi menjunjung tinggi Nilai-nilai Nilai-nilai Akidah Ketauhidan Ketakuan Dan keimanan Juga Menjunjung tinggi Nilai-nilai Kemanusiaan Ustaz Jadi satu misal Jangan Jangan sampai Kepemerintahan Ustaz Terlalu jauh Tingkat RT saja Satu misal RT mengumumkan Bahwa besok pagi Ada Apa namanya Ada kerja bakti Maka YPM At-Tauhid Harus tunduk Pada kekuasaan RT Apalagi Kekuasaan yang Lebih atas Jadi itu Hablum nanas Harus Dijunjung tinggi Pada nilai-nilai Pada Pada aturan YPM Tauhid ini Gitu Ustaz Monggo dilanjut Yang lain Baik Terima kasih ya Rufi Dan selanjutnya Ini ada pendahara kita Ustaz Handoko Mungkin bisa Menceritakan sedikit Perjalanan YPM Kemudian Hingga saat ini Dan Misi ke depan Seperti apa ini Silakan Ya memang YPM awalnya itu Dari rundingan Teman-teman Gini ya Ngomong diskusi Diskusi Kemudian Teman-teman itu Berangan-angan Gimana Kalau mendirikan Pondok pesantren Nah hingga Hingga kini Memang Tanahnya itu Di Wono Salam Itu memang Belum sepenuhnya lunas Tapi kami sudah Membangun masjid Insya Allah Sudah Selesai 80% Insya Allah Kurang atapnya saja Nanti Tidak lama lagi Ada dana Situ sudah Dipasang atapnya Insya Allah Jadi bisa ditempati oleh Penduduk Maksudnya itu Buat Sholat jamaah Penduduk setempat Dan dari kita juga Kemudian insya Allah Nanti Di belakang masjid itu Dibangun juga Kantor YPM Sebagai kantor Sekretariat Mungkin Ada Konsultasi Atau diskusi Atau Yang lain-lain Di situ Karena Ternyata Banyak saudara kita Yang datang Kesana Ingin membuktikan YPM itu Beneran Tidak sih Kan gitu ya Ternyata Memang Kita berada Di Surabaya Tidak Standby Di sana Insya Allah Nanti Kalau Masjidnya Sudah jadi Insya Allah Nanti Dari kita Ada yang Standby Di sana Bisa Menjadi Takmir Masjid Di sana Atau Gantian Dengan Warga Setempat Di sana Kemudian Juga Saya setuju Tadi ya Yang dibicarakan Pak Edy Tadi Cabang-cabang Tadi Ingin Bergabung Dengan Tayangan Kita ya Pak Edy Ya Saya sangat Sepakat ini Karena Ini juga Dakwah Agar apa Agar Dakwah kita Juga Bisa Dilihat Dan Didengarkan Banyak orang Di seluruh Kota-kota Yang ada Di Indonesia Ini Ada beberapa Memang Yang aktif Ini ya Kalau Jakarta Sudah pasti aktif Ini yang Sangat Kurang Ini Di menado Di menado Itu Kurangnya Peralatan Juga Dan kurangnya Tenaga Ahli Atau IT Di dalam Mengenai Tayang Youtube Itu juga YPM itu Perlu melatihnya Juga Memberikan Mendukung Maksudnya Mendukung Untuk Memberikan Peralatan Sehingga Bisa Tayang Sendiri Bisa Tampil Sendiri Bisa Shooting Sendiri Untuk Ditampilkan Di daerah Menado Kemudian Juga Dari Papua Papua Juga Yang ada Di seluruh Indonesia Ini Yang kurang Termasuk Rio Bercabang Rio Ini juga Yang bergembang Saat ini Kalimantan Barat Kalimantan Barat Saya Barusan Kirim Jaket Sembilan Sepuluh Yang lalu Saya kirim Jaket Enam Kalau Enggak Kemudian Minta Lagi Sembilan Sudah Saya kirim Kemudian Juga Riau Minta Jaket Sudah Saya kirim Nanti Insya Allah Nanti Dengan Tayang Bersama Bisa Saudara Kita Bisa Nonton Itu Tayangan Kita Dalam Light Bersama Kemudian Program Saat ini Yaitu Bulan Ramadhan Bulan Ramadhan Ini Seperti Biasanya Kita Membagikan Sembako Kepada Para Mu'alaf Dan Pakir Miskin Itu pun Itu pun Dukungan Dari Para Donatur Ya Jadi Jadi Kita Setiap Tahun Mendapatkan Amanah Dari Para Donatur Untuk Membagikan Sembako Sembako Itu Kepada Saudara-saudara Kita Yang Kurang Mampu Juga Mu'alaf Yang Perlu Dibantu Insya Allah Nanti Kita Laksanakan Itu Biasanya Itu Adalah Pertengahan Bulan Puasa Ya Saya rasa Itu Yang Bisa Sampaikan Pak Edi Dan Yai Mudah-mudahan Nanti Program Kita Bisa Berjalan Dengan Lancar Dan Mendapat Dukungan Dari Masyarakat Kita Yang Ada Di Indonesia Dan Di Luar Indonesia Sehingga Program Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Saya Rasa Itu Yang Bisa Sampaikan Baik Saudara-saudara Sekalian Tadi Sudah Disampaikan Sedikit Dari Misi Dari Yayasan Pembina Mu'alaf Yayasan YPM Kemudian Pak Han Juga Sudah Menceritakan Bagaimana Perkembangan YPM Di Daerah Daerah Karena Kami Mendapat Berita Dari Daerah Daerah Itu Sebetulnya Banyak Sekali Mu'alaf Yang Masuk Hampir Dua Hari Sekali Itu Ada Berita Mu'alaf Yang Masuk Tetapi Sayangnya Ini Kurang Kita Expose Jadi Sebetulnya Geliat Geliat Di Daerah Daerah Luar Biasa Di Papua Di Menado Kemudian Di Kalimantan Di Rio Di Pedalaman Jadi Perjuangan Dari Yayasan Ini Sudah Merambah Dari Jawa Timur Berkembang Ke Jawa Tengah Di Gunung Kitul Berkembang Ke Jakarta Kemudian Lompat Keluar Pulau Makassar Kalimantan Rio Medan Papua Kemudian Di Menado Dalam Jarak Waktu Masih Masih Muda Usia Yayasan Kita Tiga Tahun Jadi Tadi Sudah Disampaikan Banyak Program Yang Kita Lakukan Di Bulan Ramadan Untuk Itu Para Donator Silahkan Berdonasi Di Nomor Rekening 111 888 99 71 Di Tauhid Jawa Timur Ada Yang Mau Disampaikan Penutup Sementara Demikian Bagus Yang Saya Pikir Cukup Apa Yang Disampaikan Oleh Ustad Edi Ustad Handoko Saya Berterima Kasih Karena YPM Sekarang Betul Betul Tadi Ustad Bilang Dua Hari Sekali Setiap Hari Banjir Mu'alaf Bahkan Apa Namanya Apa Namanya Suara YPM Sampai Keluar Negeri Sudah Ada 13 Cabang Nah Ini Jadi Masya Allah Ini Betul Betul Saya Mendapatkan Informasi Inilah Apa Namanya Inilah Gerakan Yang Terorganisisir Yang Lebih rapi Daripada Yang lainnya Kemudian Aduh Karena Waktunya Pendek Ustad Kita Sudah Hadir Maka Sakserahkan Kepada Ustad Saja Baik Saudara Sekalian Demikian Sekilas Dari Berita Dari Yayasan Ini Insya Allah Kami akan Selalu update Perkembangan Yayasan Ini Dari Bulan Kebulan Tahun Ke tahun Selalu update Pak Andoko Kemudian Kita akan Selalu Berkiat Berdakwah Biar kita Kelihatan Dakwahnya Ini Jadi Sampai Kemana Mana Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Untuk Dakwah Itu Hanya Perlu Dilakukan Untuk Yang Belum Mengenal Islam Itu Dakwah Kalau Sesama Islam Itu Taklim Dan Untuk Dakwah Itu Tidak Butuh Kita Sekolah Tinggi Al-Quran Pokoknya Yang Bisa Mengajak Seseorang Masuk Islam Berdakwah Sampaikan Hanya Satu Ayat Jadi Tidak Usah Nunggu Kita Masuk Wondo Atau Afal Al-Quran Baru Berdakwah Berdakwah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Wa Sallim Mubarik Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Ajma'in Amma Ba'aduh Kepada Yang Kami Muliakan Bapak Ibu Hamba Allah Dimanapun Berada Kami Mewakili Pengurus YPM At-Tauhid Mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadan 1444 Hijriah Mohon Lahir Dan Batin Bapak Ibu Perlu Diketahui Saat ini Kondisi Kas Untuk Kegiatan Ramadan Tahun ini Daya YPM At-Tauhid Masih Sangat Minim Oleh Karena Kami Memohon Bersama Para santri Di sini Untuk Bapak Ibu Kami Mengetuk Hati Bapak Ibu Semua Untuk Melurkan Tangan Dan juga Bersedekah Atau mungkin Berzakat Berinfak Untuk Membantu Program-program Kegiatan Kegiatan Dari YPM At-Tauhid Karena Ramadan Sudah Mulai Masuk Kita Sudah Mulai Ibadah Di Tanggal Satu Ramadan Ini Dan Sampai Dengan 29 Atau 30 Hari Kedepan Kita Akan Terus Menjalankan Ibadah Puasa Oleh Karnanya Kami Membutuhkan Bantuan Untuk Kegiatan Sahur Buka Puasa Binggisan Mu'alaf Dan Kegiatan Kegiatan Da'wah Lain Karena YPM At-Tauhid Mengurusi Mu'alaf Lebih dari 600 Orang Yang Tersebar Dari Sabang Sampai Merauke Dan Ini Yang Ada Di Pondok Pesantan Al-Hadid Juga Merupakan Santri-santri Dari YPM At-Tauhid Karena Disini Adalah Pusat Studi Jamaah Kamiran YPM At-Tauhid Oleh Karnanya Kami Mohon Kiranya Untuk Langsungan Hidup Untuk Langsungan Da'wah Ibadah Dari Untuk Mengeluarkan Zakat Infak Sedekah Terbaiknya Untuk Membantu Kegiatan Kami Oleh Karnanya Sekali Lagi Kami Mohon Bantuannya Uluran Tangannya Agar Kiranya Bapak Ibu Bisa Segera Membantu Kami Dan Kami Ucapkan Jazakumullahu Khairan Kasi Kami Yakin Di Bulan Yang Baik Ini Akan Dilipat Gandakan Pahalanya Dan Semoga Menjadi Amal Jariah Untuk Bapak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jariah 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 Jariah